Wapres RI Maruf Amin menyerukan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 nantinya jangan hanya menonjolkan gimmick, namun lebih kepada saling adu gagasan. Bagaimana sejauh ini gaya kampanye Capres dekati pemilih? Benarkah gimmick lebih diutamakan ketimbang gagasan? Di studio sudah hadir ada Ketua Relawan Probowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan kemudian ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatulam melalui sambungan virtual Gun-Gun Herianto dan ada juga Jubir TPN Gajar Mahfud Michael Sianipar melalui sambungan Zoom. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Saya langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun kalau melihat seperti ini gimmick politik di kampanye kali ini seperti apa? Cukup banyak kah atau bisa dikatakan normal? Ya menurut saya memang cukup banyak ya gimmick yang kemudian di awal-awal masa kampanye, waktu kampanye kita terbatas sampai 25 hari, sebenarnya gimmick itu lumrah ya dalam kampanye. Tetapi kemudian proporsinya menurut saya memang harus jauh lebih banyak soal program gagasan dan orientasi ke depan. Tinggal bagaimana cara pengemasan pada ragam segmen yang kemudian tepat-tepat sasaran, terutama di dua dimensi, dimensi emosional, ini menyangkut keterhubungan ya kandidat dengan basis-basis pemilih, ya merasa kemudian dekat, kemudian ada terwakili, kemudian ada rasa kebersamaan yang kemudian diikat. Tetapi juga jangan lupa ada dimensi fungsional bagaimana misalnya kebutuhan-kebutuhan Indonesia menyangkut ragam persoalan ya kebangsaan yang butuh pemecahan masalah saat ini dan ke depan. Nah makanya kemudian dibutuhkan verifikasi data, fakta, gagasan, argumentasi yang bisa kemudian sifatnya dialektis. Saya pikir gitu Sintia. Oke, saya akan ke Bung Noel. Kalau Bung Noel sendiri ini kan gimmick gemoy ini kerap dilontarkan. Seberapa menguntungkankah sih? Ya ini kan istilah gemoy, lantas santuy ini kan istilah yang didapat dari kelompok milenial dan gen Z ya. Sampai kan waktu di acara nonton bareng di mana itu di Jakarta, Pak Prabowo sendiri tidak tahu istilah gemoy itu. Karena istilah gemoy itu kan dari istilah anak-anak idium-idium anak-anak milenial. Ternyata gemoy itu ya gemuk-gemuk gitu lah katanya. Nah itu kan baru diketahui. Ternyata itu tren dan itu diterima publik. Kemudian itu diterima publik ya itu menjadi sedikit gimmick buat menyuarakan atau memakai istilah itu di Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo terima dengan gimmick seperti itu? Pak Prabowo terima tanpa menghilangkan substansi demokrasi dan gagasannya. Tadi yang tadi disampaikan Mas Gut itu betul sekali. Ya namanya gimmick itu penting karena rakyat juga mau coba melihat sesuatu yang baru. Jangan ngomongin politik mau pegang gitu loh. Mereka mau ada hal-hal yang baru misalnya gimmick baru ini kan rakyat juga senang dengan joget-joget gini. Tapi kan kalau bicara adu gagasan tidak bisa dilihat dari yang... Ya betul. Tapi yang paling penting gini, apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini tidak akan perjauh dari apa yang akan diupayakannya. Soal gagasan dia sudah punya gitu. Apalagi Prabowo Gibran ini adalah karakter pemimpin yang eksekutor. Dia pekerja, dia mengeksekusi. Jadi ya kemudian ada gimmick-gimmick ini ya mereka menikmati aja udah gitu loh. Karena gini, 54 persen nanti pemilih itu dari kelompok Melenial dan Gen Z. Artinya jangan juga dinegasikan istilah-istilah apa yang sudah diungkapkan kelompok Melenial ini. Karena biar gimana pun istilah itu lahir dari mereka. Bukan dari tim kampanye Prabowo Gibran. Oke saya akan ke Mas Michael. Mas Michael kalau Anda melihatnya gimana? Nah karena kalau tadi Pak Ganjar kan juga sempat menyebut lebih mementingkan, mengutamakan edukasi. Gimmicknya apakah ditinggalkan atau gimana? Ya yang pasti kalau dalam kontestasi politik gimmick itu kan hal yang biasa ya. Semua capres, semua calon, level apapun ya. Baik itu level presiden ataupun bahkan caleg DPR di kota kebupaten. Itu pasti punya gayanya masing-masing, gimmicknya masing-masing. Jadi itu kita hargai, kita hormati. Dan dari tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga kita punya pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk generasi milenial dan juga Genji. Dan memang betul kami lebih mengedepankan gagasan. Kami lebih mengedepankan untuk menunjukkan bahwa kandidat-kandidat kami ini, kedua kandidat kami pasangan capres-cawapres adalah orang-orang yang sudah punya kredibilitas, punya rekam jejak yang jelas, dan minim cacat. Jadi itu yang kita ingin kedepankan. Makanya kalau ada undangan-undangan misalkan untuk adu gagasan, ketemu dengan pemuda, tanya-jawab, kami hadir. Karena kami siap untuk melakukan itu. Dan pada saat ini, dua bulan ke depan yang kami rasa lebih penting bagi masyarakat dan bagi pemuda adalah untuk tahu negara ini mau dibawa kemana. Jadi kami berharap semua pasangan capres-cawapres itu berani dan mau untuk terjun ke masyarakat langsung, ketemu warga langsung, sama kumpulin pemuda-pemuda. Dan itu dilakukan oleh tim dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bahkan hari pertama kampanye kita mulai dari Sabang dan Merauke. Jadi itu simbol bahwa kita siap seluruh daerah di Indonesia yang kita akan datangi supaya masyarakat kenal langsung. Bukan cuma kenal dari TikTok, bukan cuma kenal dari aplikasi-aplikasi atau dari TV saja, dari Balewa saja. Tapi kenal langsung dan bisa melihat apakah ini pemimpin yang memang bisa dipercaya, diandalkan, ada kualitasnya, ada isinya. Nah itu yang kita yakini akan meyakinkan pemimpin nanti. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini kan adu gagasan juga menjadi hal yang penting. Dan adu gagasan ini biasanya adalah hadir dalam undangan-undangan dialog. Kalau perspektif Anda melihatnya pasangan mana yang paling komitmen untuk hadir dalam sesi adu dialog ini? Ya, sementara ini evaluasi kita ya dari sekian banyak forum yang disediakan oleh kekuatan civil society termasuk kampus ya. Pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Mohaimin itu lebih siap untuk kemudian masuk ke ruang dialektika yang jauh lebih mendalam. Nah tinggal sekarang kita meminta ini pasangan Pak Prabowo dan Gibran, terutama Mas Gibran ya, dalam konteks uji publik ya, verifikasi pemikiran. Itu menurut saya harus kemudian diperkuat lagi. Dan ini juga himbauan kepada KPU menurut saya, penting untuk tetap memfasilitasi debat antar calon wakil presiden. Kenapa ini penting untuk kemudian kita bicara soal aspek logos ya, aspek argument, aspek pengetahuan yang kemudian tidak hanya semata-mata mengedepankan patosnya atau hubungan emosionalnya. Ini penting karena apa? Kita berharap tidak seperti kasus Filipina ya. Filipina itu kita melihat bahwa karena misalnya pemilih 65,7 juta pemilih ya, kemudian 65 persen di antaranya, sorry 56 persen di antaranya itu adalah pemilih di bawah 40 tahun. Kemudian kecenderungan penetrasi internet tinggi dan itu menyebabkan kemudian gimmick lebih dominan dibanding adu gagasan. Jadi 56 persen dari 65,7 juta pemilih di Filipina itu kemudian mengalami yang disebut dengan penurunan kualitas debat-debat publik ya, karena kemudian lebih dominan narasi-narasi politik itu didominasi oleh gimmick. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kecenderungan pemilih-pemilih di Filipina punya karakteristik yang agak-agak mirip dengan di Indonesia. Misalnya 1 per 5 warga Filipina, warga miskin di bawah garis kemiskinan dan itu kemudian konsentrasi kekayaan dari pengusaha dan kemudian mereka yang punya kuasa politik. Kemudian juga penetrasi internet tinggi 91 persen, di Indonesia 97 persen. Jadi Anda mau mengatakan memang saat ini gimmick lebih dominan dan lebih efisien seperti itu ya? Tapi dijawab nanti Mas Gunggun, nanti juga saya akan nanya nih kalau tadi Mas Gunggun bilang kontes uji publik dari tim Prabowo Gibran belum cukup kuat. Akan seperti apa nanti Bang Noel? Segmen selanjutnya kita akan membahas ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih masih di Kompas Petang kita masih membahas seberapa penting dan efisiennya gimmick dalam kontestasi Pilpres 2024. Bung Noel, Prabowo Gibran dinilai tadi kalau Mas Gunggun sempat mengatakan bahwa kontes uji publiknya ini belum cukup kuat. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Pertama saya sampaikan Pak Prabowo dan Mas Gunggun itu kan jadwalnya selalu full ya. Apalagi Pak Prabowo itu masih menjabat sebagai Kementerian Pertahanan. Banyak pertemuan-pertemuan yang pertemuan internasional itu harus dilakukan. Memang ada banyak kendala-kendala terkait misalnya yang debat yang tidak terjatuhal ini. Nah mereka yang hanya mau misalnya Pak Prabowo Gibran itu yang sudah dijadwalkan KPU aja lah mereka lebih fokus ke sana. Karena kan kita juga butuh konsolidasi internal dan sebagainya. Tapi gini Bung Noel, kita tahu bahwa jabatan publik itu yang saat ini masih dijabat oleh Pak Prabowo, Pak Menkopol Hukam itu cukup penting. Tapi masyarakat juga perlu melihat perspektif dan juga adu gagasan dari calon-calon kita nanti ke masa yang akan datang. Nah ditambah lagi debat terdaftar yang KPU itu kan jumlahnya bisa dikatakan sangat minim ya. Jadi dari tanggal 12 nanti sampai berapa ya Januari itu terakhir. Tapi saya rasa itu ukurannya disitulah karena uji kualitasnya kan disana. Selain uji adu gagasan, uji kinerja juga penting. Karena gini, terkadang orang hanya mampu memperdebatkan sesuatu isi tanpa mampu mengerjakan. Itu contohnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya kalah debat waktu 2019, kalah semua. Tapi apa? Tipikalnya pekerja. Terkadang orang-orang yang tipikalnya pekerja ini tidak mampu melakukan debat-debat publik. Dia hanya tahu bagaimana mengeksekusi pekerjaan. Tidak lebih dari itu. Nah kadang-kadang ini kan karakter dan tipikal ya Mbak ya. Gak bisa juga kita samakan misalnya saya yang seperti aktivis. Dengan model apapun, gagasan apapun, kita mampu melakukan perdebatan, berargumentasi, menegasi suatu gagasan. Kalau mereka ini kan karakternya dua-dua ini pekerja. Dia hanya bicara bagaimana anak muda bicara tentang finansial. Bagaimana anak muda bisa mendapatkan yang namanya usaha. Ini karakternya Mas Gibran. Nah Pak Prabowo bicara tentang Indonesia tentang ke depan. Bagaimana bicara tentang aspek keamanan, global dan sebagainya. Jadi jika boleh disimpulkan, mana yang lebih penting? Gimik yang diutamakan tim Prabowo Gibran atau adu gagasan dong? Saya rasa yang paling penting selain gagasan dalam program dan tindakan dari gagasan itu sendiri. Jangan juga bicara tentang gagasan minim yang namanya praktek dari apa yang sudah digagaskan. Program yang gak ada kan repot. Oke, saya ke Mas Michael. Mas Michael, banyak gimmik itu juga tidak betul. Itu yang disampaikan oleh Wapres kita. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau dari kami, kami punya keyakinan bahwa Pak Ganja dan Pak Mahfud ini orang-orang yang bisa kerja. Rekam sejaknya jelas puluhan tahun. Bahkan Pak Mahfud ini calon wakil presiden yang sudah pernah dilegislatif, pernah diudikatif juga dan sekarang ada di eksekutif. Dan itu yang harus dipertontonkan kepada publik. Dan saya punya keyakinan kalau pemuda Indonesia ini adalah orang-orang yang kritis. Mereka tentu suka gimmick-gimmick dan ya sekali lagi gimmick adalah hal yang biasa dalam politik. Tapi saya punya keyakinan bahwa mereka sebenarnya ingin intisarinya apa, isinya apa. Karena kita tahu tren itu datang dan pergi. Orang bisa bicara kansatual tapi besok juga sudah lupa. Tapi yang lebih penting adalah substansi dan kepercayaan diri. Dan Pak Ganja dan Pak Mahfud adalah orang-orang yang tidak takut adu gagasan, tidak takut ketemu sama publik langsung, tidak takut untuk menyampaikan secara langsung dan merasa ini penting sekali. Karena justru masa kampanye adalah masa yang paling tepat digunakan untuk adu gagasan, menyampaikan isi pikiran dan program dari Capres dan Cawapres. Saya paham bahwa semua kandidat pasti punya jubir-jubir. Dan dalam ini kan saya Bang Noah sama-sama jubir gitu. Tapi jauh lebih penting adalah bukan jubir-jubir yang tampil. Jubir boleh aja tampil. Tapi yang lebih penting adalah kan dengar langsung dari Capres dan Cawapresnya. Itu adalah satu kewajiban dari Capres dan Cawapres yang tidak boleh dan tidak bisa diwakilkan begitu saja. Karena mereka adalah wajah kepemimpinan Indonesia ke depan kalau terpilih. Jadi saya yakin bahwa gimmick penting, boleh. Tapi jauh lebih penting lagi adalah isi substansi dan keberanian untuk menyampaikan dan berdiskusi langsung dengan pemuda dan masyarakat Indonesia. Dan itu yang Ganjar Mahfud terus lakukan. Oke, Mas Gun-Gun, pengaruh untuk adu gagasan ini sebenarnya seberapa penting sih? Seberapa krusial untuk pemilih menentukan pilihannya nanti di Pilpres 2024? Ya menurut saya sangat penting ya. Pertama, ini bukan soal menang-menangan. Tetapi ini soal uji publik yang penting bagi semua kalangan. Supaya kemudian kita tahu siapa yang kemudian punya konsep, punya gagasan lebih jelas untuk membawa Indonesia ke depan jauh lebih baik. Soal pengaruh elektoralnya, ya tentu sangat luptuatif. Tergantung pada bagaimana misalnya pasca debat, itu kemudian semua tim mampu mengamplifikasi, mampu meresonansikan terutama untuk mempengaruhi basis-basis pemilih yang masih di, yang disebutkan swing voters, dan mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Semakin kesini kan jumlah atau prosentasenya semakin sedikit. Tetapi, bukan berarti bahwa debat-debat itu tidak penting. Misalnya ketika besok ada debat lima kali, ya proses itu akan mengaruhi diskursus publik atau opini publik. Dan opini publik itu kalau kemudian mampu meramunya, kemudian mampu untuk kemudian mengamplifikasinya, bisa kemudian menjadi insentif elektoral atau tambahan suara, atau bisa justru destruktif. Karena misalnya tidak mampu mengemas potensi-potensi kerusakan atau damage control yang terjadi akibat misalnya kesalahan pada saat perdebatan-perdebatan berlangsung. Oke. Mas Gun Gun, tapi kalau dengan adanya banyak gimmick politik ini, bisa menutupi adu gagasan tidak sih? Sangat bisa ya. Apalagi misalnya sekarang tersedia instrumen-instrumen yang sebenarnya kerap kali tidak bisa dikendalikan. Contoh misalnya, propaganda komputasional, algoritma. Kemudian, ini kan era internet opting ya. Dan itu menurut saya penting kemudian kita juga menyadari bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan mahadata, itu memang perlu tracking yang betul-betul juga dilakukan oleh semua pasangan calon. Ya gimmick-gimmick ini bisa kemudian memanfaatkan tingkat penetrasi internet yang tinggi di Indonesia yang 77% itu. Dan itu kemudian agak sangat riskan sebenarnya kalau tingkat kesukaan ya itu jauh lebih di eksposur tinggi. Sehingga kemudian berpotensi menaikkan tingkat elektabilitas dan gagasan menjadi jauh lebih rendah. Dan itu menurut saya artinya kampanye kita tidak naik kelas dan konsolidasi demokrasi kita jalan di tempat. Kalau dari perspektif Anda singkat saja, dari ketiga pasangan calon, siapa yang paling banyak gimmicknya? Ya sekarang bukan siapa ya. Ini soal kesadaran semua pasangan calon menurut saya ya. Itu yang jauh lebih penting. Kita bukan menghakimi di awal ini, tetapi kita ingin memberi penyadaran bahwa semua calon, semua pasangan penting untuk mendudukan gagasan ini sebagai basis. Nah kalau kemudian tidak dimanfaatkan dan justru misalnya gimmick lebih dominan, maka itu tentu berpotensi untuk kemudian membuat kampanye kita jalan di tempat dan konsolidasi demokrasi kita mengandek. Itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Baik. Bung Noel, kalau tadi Mas Gun-Gun bilang bahwa gimmick itu sebenarnya juga bisa memungkinkan untuk menutup gagasan. Nah bagaimana dengan Prabowo Gibran? Apakah nanti ke depannya akan lebih antusias lagi untuk hadir dalam debat-debat publik yang diselenggarakan masyarakat mungkin? Saya rasa sangat antusias ya, beliau berdua menunggu itu momennya. Tapi kan harus dipahamin bahwa soal gagasan, bicara tentang gagasan Pak Prabowo sudah punya, apalagi bicara tentang keberlanjutan. Masyarakat bukankah perlu tahu ya? Kenapa? Masyarakat bukankah perlu tahu gagasan? Harus tahu dong, harus tahu. Nah salah satu gagasan yang akan dilakukan Pak Prabowo Gibran adalah keberlanjutan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya rakyat kan sudah tahu apa yang dilakukan ke depan, makanya soal gimmick tadi, lantas joget-joget tadi, ya itu rakyat sudah butuh hiburan yang itulah untuk sementara, daripada kita bicara tentang politik yang hari ini membuat jenuh, yang menjoget-joget aja yang gembira, tanpa harus menghilangkan substansi demokrasinya, tanpa harus menghilangkan gagasan buat Indonesia ke depan seperti apa. Tadi di Koalisi Indonesia Maju jelas, bicara tentang keberlanjutan dan penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sebelumnya. Artinya prosesnya sangat luar biasa, nanti akan lebih berkualitas apa yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran ini nanti. Oke, Mas Michael bagaimana menanggapi hal ini dari perspektif Anda? Lebih santai-santai sajalah karena masyarakat juga sudah jungunuh kalau kita bicara politik-politik, itu yang disampaikan Bung Noel. Ya, saya rasa tentu kita harus bikin politik ini bisa masuk ke masyarakat ya. Ada unsur fungnya gitu, dan dari tim Pak Ganjarban dan Mahfud, di tim pembudanya kita juga sadar itu sudah melakukan itu. Jadi kita banyak acara yang melibatkan pemuda pastinya. Tapi kita juga tidak ingin melupakan bahwa banyak masyarakat ini sebenarnya sekarang juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi kita tahu masih ada ketimpangan, kita tahu masih ada pembangunan manusia yang harus dikejar. Jadi kalau kita mengaburkan substansi dari permasalahan dan tantangan bangsa seperti itu, kita jadi tidak membicarakan solusi apa yang harusnya kita lakukan. Oke lah, KPU bikin debat lima kali. Yang saya sayangkan debat cawapresnya tidak ada ya. Padahal selama pemilu presiden berkali-kali selalu ada. Tapi katakan lima kali debat cawapres dan cawapres. Mungkin satu kali debat dua jam, tiga jam. Kali lima, lima belas jam lah katakan. Apakah lima belas jam menyampaikan kepada publik, itu adalah waktu yang cukup untuk benar-benar publik bisa memahami dan menguliti satu persatu. Isu Indonesia begitu banyak. Dan kita harus menguliti juga rekam jejak dari cawapres-cawapres. Itu kenapa banyak sekali masyarakat sipil yang merasa tidak cukup. Ada debat KPU saja. Kalau kita berasumsi debat KPU itu cukup, ya buat apa semua masyarakat sipil ini bikin acara kegiatan diskusi dan debat? Ini tidak ada kesadaran. Indonesia negara yang besar, sangat bervariasi. Hari ini saja ada komunitas diplomasi publik yang membuat acara yang datang pasangan dari nomor tiga dari kami dan juga nomor satu. Nah ini hal-hal yang kami ingin masih kasih boleh diberikan ruang. Karena mereka ingin menguliti lebih dalam, bukan dari gaming saja. Baik, terima kasih Michael Sianipar, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bung Noel. Terima kasih Ketua Prabowo Mania dan juga Mas Gun Guneryanto, Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.